Pembangsaan Pemerintah Kota Langsa Pembangsa Pemerintah Kota Langsa Pembangsaan Pemerintah Kota Langsa Pemerintah Kota Langsa Pembangsa Pemerintah Kota Langsa 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 itu waktu 3 tahun akhirnya kita ambil jalur ekstrim, akhirnya itu mempersingkat, tapi sudah terbuang waktu 3 tahun ini salah satu contoh jadi jika kita melakukan ada regulasi berbeda dengan beruntungan, penjualannya sampai 7 tahun baru diberi 8 balasan itu baru diberi izin untuk para orang tertentu begitu itu diberikan, kemudian dunia di langkah COVID-19 yang luar biasa sehingga hari ini pun masih belum maksimal jadi itulah salah satu contoh, beberapa hal yang belum dapat untuk menjalankan, termasuk hutan kota hutan kota itu, hutan mangrove itu baru sekitar 4 atau 50% di ucanakan masih ada sisa 50% lagi berarti juga dalam lingkar berarti juga beberapa uang pas jalan yang harus kita bepaskan ini saya sampaikan agar yang ada disini supaya dikatakan yang di depan diteruskan oleh wali kota selanjutnya mampu-mampu-mampu kalau Pak Segda dikabulkan oleh pendanti menjadi keji wali kota selanjutnya bisa menarik hari ini hari ini langsung kenapa rameh seperti kita lihat disini kota selanjutnya berubah menjadi wajah yang bersih hingga orang datang dan menarik datang ke kota laksa ini walaupun ada dua yukis kas dan juga di laksa ini banyak tempat-tempat kuliner mampu rumah sakit kita sebagai rumah sakit pendudukan apabila kota laksa ini tidak terkata dengan rapi dan baik ini orang tidak akan datang ke kota laksa ini jadi kami melihat ada dua yukis ada kondisi besar di laksa ini nantinya masyarakat datang yaitu pengembangan depan wisata yang kami sudah bertahakkan ada empat atau lima depan wisata di laksa ini rumah yang baru kita bangun, rumah baru dua ada tiga lagi yang boleh kita kembangkan belum tersentuh pun sama sekali kemudian ada lagi dua universitas yang hari ini kita lihat tahun yang lalu yang saya tahu di Universitas Kemudan Laksa itu pendaptar mahasiswa baru kita mempunyai 50 orang sebetulnya yang bisa diterima sedangkan 50 orang jadi kita lihat begitu banyak peminat orang anak masyarakat dari luar Komisi Aceh yang berbinat untuk mengantarkan anak-anak yang mendapat berkuliah di kota laksa ini ini tidak terlepas daripada situasi kota laksa yang termusik dan nyaman jadi kita lihat pengalaman Universitas Siakwala DIN ini mungkin ini mungkin juga sama seperti itu ketika itu terjadi ini pasti jalan yang ada hari ini tidak bisa menampung arus lalu lintas tambah lagi dengan nanti rumah sekalian regional jalan jauh dan sana jadi hari ini selalu sudah kita pikirkan jalan akses untuk menuju ke sana itu minimal 2 jalur lebih bagus 3 atau 4 jalur kita sertakan jalan termasuk di sana dari yang mana sepangui sepang empat penulaman dan jangka pendeknya tentang kamar jalan ini saya titip kepada bapak ibu bapak semua ini terdepan harus dipersiapkan jalan nanti 1 ketiga itu sudah terjadi takkan di sana baru kita pikirkan ini menampak peruntukan di jalan transportasi untuk ke depan-depan strategis termasuk ke depan-depan perkembangan itu akan menjadi perubahan itu punya wajib pada siapa yang tidak bisa memprediksikan kemana akan datang yang akan menjadi itu maka kita akan berbilas kita harus dapat memprediksikan harus dapat mengalir analisis ke depan untuk 100 tahun akan datang hanya memang 50 tahun akan datang bagaimana peralangan saat ini maka ke depan kita tidak lebih susah maka jalan-jalan harus semua dilebarkan tempat-tempat penginapan fasilitas umum dan lain-lain itu ini juga harus dikesehatkan ya ini hanya sekilas hal yang mungkin yang belum dapat kami berikan bersama pak wakil dan bersama bapak sekalian selama ini dalam kepercayaan yang diberikan kepada kami sebagai pemimpin juga selama kita bersama-sama bersama dengan pak wakil dan saya semuanya baik kita semuanya yang banyak hal memang program-program yang dapat kita laksanakan bersama yang hari ini menjadi kondilitas kita yang saya rasa ini juga patut di dijalankan kembali ke depan seperti sahabat suhu bersama-sama sahabat suhu itu bukan hanya disana ada ibadah kepada Allah walaupun dengan pahala yang luar biasa tapi juga itu merupakan seratu rahmi antara pendapat daerah antara kepala dinas dengan masyarakat di kampung karena pada kesempatan sampai suhu itu ada konsultasi hal-hal yang bisa diberikan dengan kelompok masyarakat di kampung ini merupakan satu media media komunikasi dengan masyarakat juga seperti kotor royong kotor royong ini jangan hanya didengar dari minyak kotor royong kita dengar dari bunyinya kita kadang malas kotor royong kenapa disana kita bekerja tapi dengarlah lihatlah besakilah makna dari kotor royong itu apa hakikat daripada kotor royong itu adalah kebersamaan kepedulian persaudaraan rasa tanggung jawab tanggung jawab kepada apa kepada kotor royong itu itu hakikat daripada kotor royong itu kemudian kalau kita melakukan dengan penuh keikhlasan dengan semangat itu kita merupakan sarana untuk olahraga kerugian kerugian kita membakar kalori sampai basah baju kita itu luar biasa maaf maaf dan saya rasa kotor royong itu merupakan ajat saturnahmi antara jinas-jinas semuanya hari ini kita 5 hari bekerja di kantor masing-masing mungkin tidak bisa ketemu tetapi BPD dengan kes pangkor dalam hal ini bisa bersama-sama kita ketawa-tawa ini ini merupakan hal yang positif saya juga perlu dituliskan ke depan dan banyak hal lain-lainnya seperti sepuluh mati dan jam-jam termasuk satu lagi ini bisa dituliskan kepada Pak Segar dan semua jilai yang hadir apa namanya yuran kurban bersama ya kurban bersama ini pengalaman dulu waktu saya baru menyempat wali kota banyak pak kecil-pak kecil telepon pak wali kalau ada pak wali kurban tolonglah ke kampung kami satu karena kami disini dan keadaan kurban jadi saya sebagai pribadi wali kota mungkin semata untuk memberikan kemampuan jadi alhamdulillah dengan partisipasi ya hari saya kurban bersama nah semenjak dari itu sampai hari ini tidak ada kampung yang tidak ada kurban jadi kita merasakan kesamaan disitu semuanya jadi saya terima kasih tentang kurban tadi yang selama ini saya lihat Alhamdulillah kredit pertama dulu kredit pertama kita buat kumpul sekitar 30-an yang kemarin ini saya lihat yang lalu ini tapi tahun sebelumnya 2021 itu 101 yang kemarin sekitar 80-an yang ke depan ini terus saya rasa pak sekitar terus dapat dilanjutkan agar ada kemerataan kebagian kepada masyarakat masyarakat kita yang kemarin sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas dengan apalagi ada niat yang diriwana itu akan diingat tapi apabila dilakukan dengan pemikiran yang pas begitu tidak berat apapun yang dilakukan ya kalau misalnya mau serkah ya Allah aku ini masyarakat ini agak dapat mahal aku banyak berusaha ya Allah semuanya aku serkah saya ini dihapuskanlah segala berusaha pengurangan yang akan selalu kita berusaha itu mungkin kalau tadi ingat kita kasih istri mungkin kita bisa sampai 10 ribu kalau sudah hati-hati berbisik seperti itu di hati-hati kita makanya setiap hal kita lakukan harus dengan semua yang berkuali begitu juga setiap hal apalagi mempaskan kalian kita semua disini sebagai SM lah kejalanan-kejalan memberi pelayanan kepada masyarakat setiap pelayanan yang kita berikan itu niat seperti saya katakan tadi itu pasti itu ringan semuanya tidak akan mempursui masyarakat yang butuh pelayanan ya maaf kita bilang ya kadang-kadang jangan sampai dengan jabatan kita itu tidak menghalami hak orang lain atau dengan cara langsung kita selalu menjalini orang lain dan itu menyuruhkan orang dan apabila kita menyuruhkan orang lain juga kita akan dipursui oleh Allah apabila kita melapangkan hak orang lain Allah akan melapangkan kepada kita jadi banyak hal yang dapat kita lakukan selagi kita hari ini menjadi ASN di pemerintah orang lain banyak hal yang dapat kita berbuat selagi kita masih mau berbuat tapi kalau di hati kita tidak tanya itu tidak akan terjadi lakukanlah kebaikan sedikit apapun jika ada kesempatan karena kebaikan itu akan kebalik datang kepada kita kebaikan itu akan kebalik kepada si pelaku kebaikan itu dan tidak akan juga sama seperti itu semua orang yang beragama percaya hal yang seperti itu kalau dalam agama itu mereka percaya ada karma agama itu juga seperti itu dalam agama Islam kita percaya itu bahwa ada ada ukuran baik dan ukuran jahat makanya Bapak sekalian sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak sekalian yang selama ini telah membantu kami bersama Pak Wakil sehingga kami berjalan dengan baik dalam menjalankan komentar ini tapi dalam hal apapun kita sebagai manusia itu sudah menjadi sunatullah pasti banyak kekurangan dan kesalahan pasti banyak kesilapan baik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih saya pernah marah dengan perawat tapi itu marah itu bukan karena saya puji mungkin ketika itu sebagai pembina kasih kita kesalahan disitu sehingga ada terjadi debat seharusnya kalau pembina memberi pengarahan dan menanyakan nggak usah di depan ya jadi kalau salah tidak ada Alkitab jadi itulah mungkin kesilapan saya hal-hal yang seperti itu tapi saya sampaikan buat sekalian dengan hati yang kurus yang paling dalam setiap pengarahannya ke saya bukan karena bunyi tapi karena apa? di hati saya itu saya bagaimana pengalaman saya ini harus baik kita tidak sedikit orang kita tapi kita sedikit orang yang punya pengabdian dan keikhlasan kalau sudah ada pengabdian dan keikhlasan perangkatkan sedangkan ringanlah semua jika di daerah itu maka beranlah semua karena pengabdian dan keikhlasan itu ada semangat ada power di sana ada sugesti di sana jadi itu yang ulang kita tanya maka tanamkanlah pengabdian dan keikhlasan kursus-kursus ulang ya karena kalau kita tanam padi ya pasti penuh itu kalau kita tanam itu tidak akan penuh padi itu itu sebenarnya maka tanamkanlah pengabdian dan keikhlasan dalam setiap pengalaman kita semua kita punya kepentingan dengan pribadi kita tapi kalau kepentingan pengabdian dan keikhlasan itu di depan kepentingan pribadi kita itu akan mengikuti kita jadi sugesti dalam pengabdian dan penerbahan ini perlu kalau tidak ada itu tidak akan sukses semua ini saya sampaikan ini bukan buahkan itu saya jadi wali otak akan minta saya jadi seorang kedua ketua itu tidak diajak tidak diajak orang juga saya ikut sendiri ini saya ceritakan sehat saya dari kecil masih sekolah saya tidak pernah menceritakan jadi buahkan orang tua saya itu petani di samping petani kemudian menjadi pendatang bawah nasi kami dari keluarga bukan ketika itu kami di kampung kampung saya ketika dulu pulang namanya masih banyak pohon rambut itu itu belum ada sawit seperti hari ini rambut ya karet saya hidup kita berhubung-hubung karet itu habis dulu masuk wajah di kakek ada wajah di kakek itu boleh berhubung kita uang karena kami tak dekat teruk balawan yang bikin berhubung kita tahu karena ada wawahnya di rumah saya ya jadi saya kecil itu 4 tahun saya bisa mendelaskan karena ada wajah di kakek berhubung kopi berhubungan 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 tidak berhubung kita berhubungan kami berhubungan kami berhubungan berhubungan karena dengan cerita banyak yang menyerang saudara akibatnya itu saya tidak berhubungan saya berhubungan saya berhubungan saya rela meninggalkan semua yang kami sudah bangun bersama Allah untuk membangun menjadi saudara yang sukses ternyata akibat Aceh dan tidak begitu sudah saya berhubungan saya berhubungan saya berhubungan saya tidak pernah minta untuk menjadi BPL tidak pernah tapi saya berhubungan dua tahun setengah saya di sana dua tahun setengah saya di sana orang-orang langsa teman-teman saya dan saya tidak pernah menawarkan diri untuk menjadi wali kota tidak pernah menawarkan diri saya ingin menawarkan diri tidak yang kedua juga saya dapat pernyataan saya ingin buru tidak lagi menawarkan diri tapi ketika itu datang semua pimpinan-pimpinan daya datang beberapa masyarakat datang jadi kemudian saya saya pikir kalau mas Aceh kaitan-kaitan kita ketika itu saya berarti muria ketika itu tiga kali saya datang untuk menampingi saya ke wali-wali berikut amat dan kemarin ke wali-wali berikut amat jadi kami ingat ketika ini bukan wali-wali berikut amat jadi ketika itu terpilih yang ingin saya sampaikan apa jawatan itu jangan dikejar jangan dicari itu prinsip saya tapi saya gak tahu lagi apa-apa sekali tapi berbuatlah sebaik mungkin jabatan itu akan mengikuti anda percayalah sama saya ini pengalaman saya makin bisa pengalaman sama kita kira-kira tahu jangan dicari jabatan makin dicari saya lihat orang-orang yang siku sana siku siku ya kawan-kawan saya cari jabatan akhirnya gak dapat apa malah dapat maklumnya dapat maklumnya dapat maklumnya karena apa jabatan ini bukan ditanya jabatan ini kalau saya itu dipilih masyarakat yang milih dikat kalau di rumah sekalian ini pimpinan kalau bekerja dengan baik tidak ada kekurangan pimpinan kalian pilih itu pimpinannya bodoh kalau pimpinan yang dihendaz yang pintar pasti cari orang untuk memantunya itu orang yang pintar juga yang ini saya sampaikan dari sekolah ini ini adalah jangan kerja jabatan tapi tidak dihukum oleh kinerja yang baik tapi hidupkanlah kinerja yang baik pasti pimpinan itu punya nilai sendiri itu intinya masih saya melihat wajah-wajah yang punya kondisi di sini hidupkan itu terhadap pimpinan walaupun bukan kami lagi dengan bawa kini sebagai pimpinan anak pun dari jabatan gak usah dikejar gunung dikejar tidak akan lari tapi itu harus harus harga ya jadi intinya penampian dan ikhlasan itu sangat dihukumkan kenapa dengan penampian dan ikhlasan lah akan menitakan kualitas hasil kerja yang baik terima kasih sekali lagi kami sampaikan dan mohon maaf bahwa sekalian selama kami dengan pak wakil baik secara pribadi maupun secara organisasi pemerintahan ya kita sebagai manusia adalah penyalakan warna-warna ini pasti banyak kekurangan di secara sini itu untuk kata perilaku yang sekatnya atau tidak tapi itu bukanlah kami apa namanya pun niat ke hal-hal yang tidak baik karena sifatnya antara pimpinan dengan bawahan harus ada kondisi yang baik walaupun kami tidak lagi menjawab mungkin hari ini lima hari lagi kami sebagai pejabat wali kota disini jadi pak wali kota saya kajar apakah seperti lengkap saya bilang ini pakaian terakhir pak wali kota saya bilang biasanya tapi ini lengkap semuanya dengan atribut wali kota agar ini ada dokumentasi dari rumah mungkin inilah dokumentasi terakhir kami dengan pakaian lengkap apel di sini tapi sebagai manusia mungkin dalam keajaran pemerintah kita sebagai pimpinan dan bawahan ini kita sudah selesai tidak ada lagi kita bilang tapi sebagai manusia apalagi kita sebagai warga bangsa ini kita masih bisa bersaturahmi bertemu sahapa mungkin kalau zaman ini antara pimpinan tidak ada sukan tidak enak dengan pimpinan bersenapurannya tapi depan kan tidak ada lagi tidak ada lagi secara sosial masyarakat kita masih ada masih panjang tidak ada lagi batas tidak ada batas tidak ada batas karena pimpinan dalam bawahan kami sudah menjadi warga masyarakat lansal jasa tidak ada aktif sebagai pilihan lagi saya sampaikan terima kasih atas terjasama yang baik selama ini yang telah bersama-sama bersama kami menonton ini ini mohon maaf kesalahan dan kesalahan mohon maafkan apakah Bapak sekalian sebelah sini mau maafkannya Alhamdulillah demikian yang saya sampaikan saya akhiri dengan adan Allah Ibu Bapakai wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah terima kasih